Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Selasa Pagi melaksanakan kegiatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka hari cuci tangan pakai sabun sedunia di alaman Plaza Pragolo Margor Jopati. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pati Haryanto, Sekretaris Daerah Suharyono, PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Edy Sulistiyono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati Musus Indernani Haryanto, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Haryanto mengharapkan gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Pati dapat sukses. Hal ini diawali dari lingkungan dan keluarga. Menjadi perhatian bagi orang nomor satu di jajaran Pemkap Pati ini, di mana dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, penyakit yang terjadi dalam kehidupan masyarakat beralih kepada penyakit yang tidak menular seperti struk, jantung, maupun kecing manis. Menghindari, menghindari kalau makan lebih-lebih anak-anak ini. Kalau anak-anak ini kan, dia kan aktivitasnya, kemudian banyak kegiatan yang sering tidak disadari. Tidak disadari. Jadi pegang apa, pegang apa, langsung makan. Kadang-kadang langsung kena penyakit di hari ini. Kena penyakit muntabir dan lain-lain. Itu adalah juga dari gejala-gejala karena pada saat yang dimakan maupun tangannya atau apa. Ditambahkan Bupati Haryanto, saat ini resiko terserang penyakit tidak hanya di usia tua, melainkan usia muda wajib untuk waspada terhadap kesehatan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Edi Sulistiono menerangkan, tujuan kampanye germas ini diantaranya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terukur. Lewat makanan, itu hampir 60 persen bisa kita kendalikan. Hanya dengan cuci tangan pakai sabun. Dan inilah gerakan yang sebetulnya mudah dan harus dilaksanakan, tetapi kenyataannya sulit dilakukan. Kita sendiri saja, konsep saya sendiri, kalau mau makan kadang-kadang lupa cuci tangan. Lupa cuci tangan. Padahal sebetulnya setiap kita menyentuh makanan atau bahan makanan, harus cuci tangan. Kita mau masak, harus cuci tangan dulu. Kita mau makan, harus cuci tangan dulu. Ditambahkan Dr. Edy, Germas juga mengajak masyarakat untuk mengonsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Tim Liputan, Cahaya TV